Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya pada channel ini Channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga Kita akan berdiskusi, sharing dan saling berbagi informasi Yaitu mengenai reaksi Rizky The Academy saat berjumpa dengan Hari Jambi dan Lesti Kejola Pada video ini kita akan mengupas tuntas mengenai perihal tersebut Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Oke langsung saja kita akan melihat bagaimana reaksi Rizky The Academy saat berjumpa dengan Hari Jambi dan Lesti Kejola Hari Jambi dan Lesti Kejola Ya, salah satu pasangan yang begitu viral saat ini Terutama di kalangan para pecinta dangdut Indonesia Terkhusus bagi mereka pecinta Liga Dangdut Indosiar Berawal dari kedekatan mereka di panggung Liga Dangdut Indonesia 2020 Siapa sangka perkenalan tersebut berubah menjadi sebuah hubungan yang mendekati mereka pada jenjang yang diimpikan Oleh setiap insan yang mendambakan kebahagiaan dalam jalinan rumah tangga Lesti Kejola merupakan jebolan penyanyi dangdut terbaik di ajang pencarian bakat Indosiar Hingga ia dipercaya menjadi salah satu juri di Liga Dangdut Indonesia 2020 Selama Lesti atau yang akrab dipanggil dengan nama Didi ini menjadi peserta di kompetisi The Academy Indosiar Pada tahun 2014 yang silam Lesti pernah menjalin hubungan dengan Rizky The Academy yang juga merupakan salah satu peserta The Academy saat itu Tak hanya sesaat Lesti dan Rizky The Academy menjalani kisah cinta mereka hampir 5 tahun lebih Dan pasangan ini juga dulunya digadang-gadang menjadi salah satu sejoli yang akan menuju pelaminan Namun sayangnya siapa sangka takdir berkata lain hubungan yang sudah dibina bertahun-tahun kandas di tengah jalan Alasannya sangat sederhana karena ketidaksepahaman dan tak sependapat lagi Meruntuhkan jalinan cinta yang sudah dibina bertahun-tahun lamanya Meskipun hubungan mereka dalam tanda petik pecahan sudah tak ada lagi Tapi dalam hal selah terahmi sebagai teman, saudara dan sahabat tetap mereka jalin sampai detik ini Setelah Lesti mengakhiri hubungannya dengan Rizky The Academy Sosok baru pun datang mendekati Lesti ke Jorah Ya, siapa lagi kalau bukan hari peserta Liga Danud Indonesia 2020 perwakilan dari Provinsi Jambi Dulunya perkenalan mereka hanya sebatas antara senior dengan junior Meskipun hari Jambi sudah menyukai Lesti semenjak audisi Namun hal itu berbanding balik dengan Lesti ke Jorah Lesti hanya menganggap hari hanya sebagai peserta dan tak ada perasaan lebih terhadapnya Walaupun hari memiliki bakat yang cukup bagus dan wajah yang mempersona Liga Danud Indonesia 2020 pun dimulai Disinilah awal mula Lesti memuji dan mengagumi sosok Hari Jambi hingga menyukainya Perkenalan mereka pun semakin instan setelah mereka hari dan Lesti dipasangkan Untuk berduet di top 12 besar Liga Danud Indonesia 2020 Tak main-main Dari duet mereka tersebut mereka mendapatkan also standing ovation dari semua dewan juri Dan pujian-pujian yang membuat mereka merasa tak sia-sia berlatih untuk menampilkan yang terbaik selama ini Seiring berjalannya waktu Kedekatan mereka pun berubah menjadi hubungan yang lebih serius Bahkan mereka dikabarkan sudah jadian Dan dikadang-kadang sebagai pasangan yang akan mengakhiri kisah cintanya di pelaminan Namun hal yang sangat menarik adalah kejadian beberapa saat yang lalu yang begitu menarik perhatian Yaitu saat Lesti dan Hari berjumpa dengan mantannya Lesti Yaitu Risky The Academy Dari perjumpaan tersebut banyak yang menduga akan terjadi sesuatu yang tak diinginkan Namun siapa sangka pertemuan itu menggambarkan seperti sahabat yang sudah lama tak jumpa Antara Hari Lesti dan Risky The Academy Percakapan pun dimulai dari mereka Mulai menanyakan kabar dan lain sebagainya Dari percakapan tersebut banyak para penonton atau orang-orang yang mendengarkan dan melihat mereka sangat tergagum-gagum Ketika Risky mengatakan kepada Hari agar Hari menjaga Lesti sebaik mungkin Dan Hari juga memberikan support dan dukungan kepada mereka berdua Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua Yaitu mengenai pertemuan atau perjumpaan antara Risky The Academy, Lesti dan Hari Jambi Jika ada kesalahan kami minta maaf Jangan lupa untuk mendukung Hari Jambi dan jangan lupa juga untuk memberikan dukungan kepada channel ini Kami akhiri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami akhiri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton